Kita beralih ke informasi, Sonjuta Pemirsa Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau LEMHANAS menggelar seminar nasional bertajuk Akselerasi Transformasi Green Leadership. Seminar itu menyasar generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2024-2025 mendatang. Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi topik utama dalam diskusi Seminar Nasional Penyelenggaran Program Pendidikan Reguler Angkatan 66 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau LEMHANAS RI. Peran kepemimpinan dalam mendorong keberlanjutan menjadi semakin penting. Hal itu memunculkan istilah Green Leadership. Panitia Seminar Nasional LEMHANAS RI, Firman Tolaksana Pangaribuan, mengajak masyarakat Indonesia untuk mengambil tindakan sedini dan sesignifikan mungkin untuk menghadirkan bumi yang layak ditinggal keturunan kita di masa depan. Menurut Firman Tolaksana, di dunia global, Green Leadership sudah diadaptasi negara-negara maju dan berkembang karena perubahan iklim. Pada prinsipnya adalah semua masyarakat Indonesia, baik kami dari LEMHANAS, DENI Polri, baik saya yang memawakili advokat, itu harus bisa memberikan kontribusi kepada negara kita bagaimana dalam semua aktivitas kita, baik aktivitas keseharian kita bekerja maupun aktivitas kita di rumah, itu menghasilkan sebisa mungkin zero emisi. Artinya kita bicara bagaimana prosesnya ulang, kita berbicara bagaimana melakukan efisiensi, kita bagaimana men-support hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka untuk menekan emisi, bagaimana kita meningkatkan pengelolaan sampah kita, sampah pribadi kita, sampah rumah tangga kita, sampah kantor kita, sehingga semua aktivitas yang kami lakukan, yang kita lakukan, yang semua masyarakat Indonesia lakukan, itu menekan emisi, sehingga nanti terjadi keseimbangan, terjadi keberlanjutan, terjadi suatu hal yang mendukung adanya sustainability, sustainability di dalam pengelolaan lingkungan, sehingga tentu seminar hari ini diharapkan untuk memberikan masukan kepada masyarakat, masyarakat luas, kepada negara juga untuk bagaimana kita mempercepat dalam rangka menyongsong 2045 Indonesia emas. Saya rasa demikian. Green leadership bukan sebatas tren. Green leadership merupakan perubahan mendasar menuju masa depan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ketika dampak kerusakan lingkungan semakin nyata, para pemimpin harus lebih proaktif mencari cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan berkontribusi untuk mewujudkan bumi yang lebih sehat. Nasional yang dilaksanakan oleh PPR A66 ini sangat bagus sekali karena kita mengambil tema kekinian. Bagaimana negara kita, tidak hanya negara kita, tapi seluruh dunia juga kan bermasalah dengan perubahan iklim. Kalau kita tidak bijakan dengan baik, makin lama nanti anak cucu kita atau generasi penerusnya sudah tidak bisa lagi makan. Hilang semua. Karena emang energi itu dapat diterbarukan, tapi kalau tidak kita mulai, ya nggak akan ada itu energi terbarukan itu. Jadi ini seminar yang sangat baik, temanya juga cukup baik, mudah-mudahan dapat menggugah siapapun. Sebagai negara yang sedang menikmati bonus demografi, Indonesia memiliki banyak jumlah anak muda potensial penggerak perubahan. Transformasi green leadership mendesak untuk segera diwujudkan demi mendorong zero emission serta menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, tim Liputan NTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.